selamat menikmati Hai guys masih bersama BH Korslet disini yang masih setia konsisten merekap film-film jadul Indonesia kali ini saya akan merekap sebuah film yang berdurasi 102 menit yang disetradarai oleh Yung Indrajaya yang mengingatkan saya kepada mantan saya yang sangat cantik bernama Kamelia film yang diproduksi tahun 1979 ini masih dibintangi oleh Roma Irama Rika Rahim dan didukung oleh bintang-bintang lainnya seperti Ambran Esmanguna, Anen, Jerry Fon, Joyce Erna Marlia Hardy, Udin Labu dan masih banyak lagi Oke, tanpa memperpanjang muka Dima segera siapkan handset Anda tengkurapkan posisi tidur Anda matikan lampu tetangga dan Markisa, mari kita saksikan diceritakan di sini Roma Irama adalah seorang yang mulai merintis karir sebagai seorang penyanyi pulang dari mencari ilham untuk membuat lagu Roma melihat dan menyelamatkan seorang gadis yang putus asa yang mau bundiri di rel kereta api Gadis ini bernama Kamelia yang diperankan oleh Rika Rahim Kamelia atau Lia tidak dapat menahan penderitaan dan siksaan batin Ia dituduh mencuri berlian oleh ibu tirinya yang bernama Joyce yang diperankan oleh Joyce Erna Sekedar info Joyce Erna ini guys adalah nenek dari aktris cantik Indonesia Ariel Tatum Wow Karena merasa ibah akhirnya Roma mengajak Lia tinggal di rumahnya Tapi karena ibu Roma melarang Roma untuk membawa perempuan ke rumahnya Kamelia pun didandani seperti layaknya seorang laki-laki yang kemudian diberi nama Kamal Kamal Karena seringnya bersama akhirnya Lia dan maaf karena seringnya bersama akhirnya Roma dan Kamal eh maaf Roma dan Lia mulai tumbuh benih-benih cinta di hati mereka Tapi sepandai-pandainya tikus melompat akhirnya dimakan kucing juga begitu pun dengan penyamaran Kamelia Akhirnya ketahuan juga oleh ibunya Roma Mengetahui Kamal adalah seorang perempuan ibu Roma sangat marah Ia mengusir Kamal atau Kamelia dari rumahnya Sepulang dari menandatangani kontrak pertunjukan Roma disambut dengan kemarahan ibunya Roma berhasil meyakinkan ibunya dan kemudian berkeliling mencari Kamelia Sementara itu di tempat lain tepatnya di Jalan Danasari 17 Joyce ibu tiri Kamelia ternyata adalah seorang wanita penghibur Walaupun sudah menikah dengan ayah Kamelia yang kaya raya insting wanita malam Joyce tidak hilang Ia tetap menjalankan profesinya sebagai pelacur Ketika saat setelah mengantar Joyce pulang teman-teman Joyce berpas-pasan dengan Kamelia yang saat itu tidak tahu arah tujuan Lalu mereka membawa dan membujuk Kamelia agar masuk perangkap pelacuran Di tempat bordir tersebut Kamelia melihat ibu tirinya Pada saat membawa Kamelia melihat pertunjukan di sebuah klub malam yang ternyata Roma irama tampil pada malam itu Kamelia pun kabur dan menceritakan semuanya kepada Roma Teman-teman Joyce yang mengetahui hal tersebut kemudian menghadang Roma dan seperti yang kita bayangkan mereka pun dengan mudah dikalahkan oleh Roma Lalu Roma dan Kamelia menemui ayah Kamelia dan menceritakan semua perihal Joyce kepada ayah Kamelia Awalnya ayah Kamelia marah dan tidak percaya namun untuk membuktikan perkataan Roma akhirnya dia bersedia datang ke tempat pelacuran pada hari Sabtu Sebelumnya Roma juga sudah bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk menangkap rumah pelacuran tersebut Joyce CS pun akhirnya ditangkap oleh polisi dan disaksikan oleh ayah Kamelia Kamelia pun datang bersama ibu Roma dan film pun berakhir dengan bahagia film ini adalah salah satu film favorit saya guys karena penampilan Roma disini saya rasa sangat berbeda dan sangat jantan dengan kumis tipisnya jalan-jalan ke Palembang jangan lupa beli tusuk gigi kalau ada umur yang panjang boleh kita berjumpa lagi wabilahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati